Nasib malang menimpa pasangan suami istri atau Pak Sutri di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Pasalnya mereka menjadi korban pembunuhan oleh kakak adik yang merupakan rekan kerjanya sendiri Dikutip dari Warta Kota Life, Pak Sutri yang menjadi korban pembunuhan itu berinisial D30 tahun dan DS25 tahun Sementara pelaku adalah kakak beradik berinisial AH dan JZ Diketahui pelaku dan korban sama-sama bekerja di sebuah ruko kawasan Jalan Kebun Mangga II, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Insiden as itu dialami D dan DS pada Senin 18 Desember 2023 Keduanya dihabisi oleh AH dan JZ sekira pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat korban sedang tertidur Usut punya usut rupanya DS diketahui sedang berbadan dua Menurut hasil pemeriksaan dari dokter, usia kandungan DS sudah 33 minggu atau 8 bulan Hal itu disampaikan oleh Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama AKP Suwarno Saat ditemui pada selasa 19 Desember 2023 Atas perbuatannya itu, AH dan JZ dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Kedua pelaku pun terancam hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup Pak hasil pemeriksaan terakhir itu kan dikabarkan seorang yang istri itu setengah pengandung pak Itu boleh diceritakan kok? Jadi hasil pemeriksaan dokter terang bahwa si korban itu dalam keadaan hamil kurang lebih 33 minggu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia